Oke bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video podcast dimana podcast saja ngobrol-ngobrol seperti ini doang ya dan di video podcast kali ini saya ingin membahas tentang liquid metal ya dan apakah liquid metal itu berbahaya atau mungkin liquid metal itu dampaknya apa sih bang gitu kan atau mungkin bagaimana cara menggunakan liquid metal yang aman ya karena jujur juga sih ya kalau misalnya kalian cari-cari gitu di website-website gitu di Indonesia mungkin masih jarang ya karena ya kalau misalnya kalian misalnya kalian males gitu kan kalian misalnya males pake subtitle males pake mengerti bahasa inggris gitu kan jadi kalian gak mau dan kalian bisa mungkin mencoba untuk menonton video ini atau mungkin mendengarkan podcast kali ini ya tapi ya ini hanya sebagai opini saya aja gak 100% benar ya cuman kalau misalnya kalian sependapat silahkan komen gitu kan dan kalau misalnya ditanya bang apakah liquid metal itu berbahaya atau enggak tapi saya juga belum pake ya jadi saya masih dalam proses pengiriman untuk liquid metalnya kalau ditanya berbahaya atau enggak tergantung kalau misalnya kalian misalnya nih ya kalian delete gitu kan delete si prosesor kalian misalnya nih di PC gitu ya di delete prosesornya kalau misalnya kalian pake liquid metal itu jujur jadi lebih bagus untuk menghantar panasnya gitu ya karena ya namanya juga logam gitu kan yang menghantarkan panasnya lebih bagus dari kompon ya pasti gitu kan nah tapi kalau misalnya kalian misalnya udah lama gitu ya menggunakan liquid metalnya itu apalagi kalau misalnya bahannya itu bahan misalnya chopper ya atau chopper itu adalah tembaga gitu kan atau mungkin kalau gak salah bahasa kimianya itu cuprum ya tapi gak tau kenapa dibilangnya chopper gitu ya padahal harusnya cuprum CU ya nah kalau misalnya tembaga ini gitu ya kalau misalnya kena sama gallium karena liquid metal itu adalah gallium indium dan ya timah gitu kan itu bisa menjadi chopper alloy jadi chopper alloy itu yang dimaksud alloy disini itu bukan yang di horizon zero down gitu kan jadi yang dimaksud alloy disini itu jadi kayak semacam padatan gitu ya jadi kalau misalnya kena gallium itu langsung jadi kayak padatan gitu tapi saya juga gak tau ya ini kalau misalnya saya baca-baca di wikipedia kayak gitu tapi kalau misalnya saya disini belum mencoba gitu kan jadi saya juga gak bisa bilang ini pasti atau enggak gitu kan dan kalau misalnya kalian lihat juga sih ya di youtube banyak tuh ya di channel luar gitu itu kalau misalnya udah 9 bulan atau mungkin udah lama gitu ya atau mungkin 3 bulan lah ya itu bakal menjadi kayak ada bekasnya gitu jadi kalau misalnya kalian menggunakan kompon itu gak ada bekasnya di logamnya ya mungkin karena ya kalau kompon itu tidak akan beraksi dengan logamnya gitu ya ya kalau misalnya liquid metal mungkin sesama logam bisa menjadi bereaksi gitu ya si logamnya baik itu chopper atau mungkin tembaga atau mungkin ya kalau nickel kayaknya enggak deh ya dan kalau nickel tuh gak ada bekasnya kalau gak salah ya jadi kalau misalnya chopper itu jadi kayak ada bekasnya gitu nah untuk integrated heat spreader atau mungkin IHS yang akan di delete gitu kan atau mungkin yang udah di delete di kalian buka gitu ya atau mungkin kalau misalnya kalian lihat juga itu nanti akan ada bekasnya gitu jadi bekasnya tuh gak bisa hilang gitu jadi ya nanti si logamnya tuh walaupun udah dibersihin gitu jadi kayak ada bekasnya gitu bekasnya tuh lebih hitam dan kalau misalnya di VGA gitu kan atau mungkin di chip yang langsung ke atau mungkin di prosesornya itu yang saya lihat itu kayak semacam ada gores-goresan cuman gak tau ya apakah ini tuh apa si prosesor ini atau mungkin si GPU ini bakal rusak atau enggak saya juga gak tau tapi ya kayaknya sih kalau kegoresan doang gak apa-apa dan kalau misalnya kalian mau pakai liquid metal kalian itu harus memperhatikan juga itu ada kapasitor yang kena atau enggak gitu karena di beberapa prosesornya gitu kan kalau misalnya di PS4 ada gitu kan jadi itu ada semacam kapasitor yang warna kuning itu di sekitar yang besinya itu ya besi atau apapun lah itu ya pokoknya yang kalian tempat cimpen pasta gitu kan atau mungkin tempat ngoleksiin pasta itu akan ada kapasitornya tapi kalau untuk PS3 gak ada dan untuk laptop saya itu ada gitu kan entah mungkin kalau misalnya prosesor yang tinggi mungkin ya kalau misalnya kayak prosesor mungkin i7, i5 gitu kan atau mungkin i9 mungkin akan ada yang namanya kapasitor di prosesornya gitu ya ya namanya juga prosesor mungkin berkekuatan tinggi gitu ya jadi ya butuh listrik atau mungkin daya yang tinggi juga nah kalau misalnya kena oleh thermal compound atau mungkin ya kayak pasta biasa gitu ya yang kayak balsam gitu ya kalau misalnya kalian beli yang 20 ribuan gitu bukan yang suntikan yang kayak balsam itu gak akan apa-apa karena itu tidak menghantarkan listrik pak ya yang namanya compound kayak gitu kalau misalnya logam ya ya kalau misalnya menghantarkan listrik ya bisa short gitu ya atau mungkin bisa ya konslet lah ya gitu dan kalau short ya udah gitu udahan kayaknya ya dan kalau misalnya short ya kayaknya harus diganti dan kalau misalnya kalian bertanya terus bang gimana saya pingin pakai liquid metal tapi pingin aman gitu jadi si kapasitornya tuh biar gak kena gitu kalau misalnya saya lihat di internet ada yang pakai lakban gitu jadi lakban solatip untuk kabel gitu kan sebenarnya menurut saya sih ya kalau misalnya solatip itu kan kayak yang saya lihat kalau misalnya solatip kabel itu biasanya itu teksturnya tuh kalau misalnya kepanasan gitu ya lama-lama kayak keluar lem gitu gitu jadi kayak lama-lama nanti kayak ya pokoknya gak bagus deh ya kalau misalnya kepanasan dan kalau misalnya kalian buka reddit juga ada yang menyarankan bahwa tidak atau mungkin jangan pakai elektronical tape gitu jadi kalau misalnya saya pikir-pikir lagi apa ya yang tahan panas gitu kan dan biar tertutup gitu misalnya masa pakai double tip gitu kan atau mungkin pakai solatip gitu kan gak mungkin juga gitu dan setelah saya pikir-pikir lagi menggunakan cap tone tape gitu ya jadi kalau misalnya kalian tahu juga cap tone tape itu yang warnanya kayak warnanya kayak kuning oran gitu ya kuning oran dan transparan ya jadi pokoknya itu adalah solatip tahan panas gitu kan dan kalian bisa coba untuk memasangkannya di sekitar prosesornya jadi yang besinya doang gitu ya yang gak ketutupan dan setelah yang besinya itu kalian bisa pakai liquid metal nah kalau misalnya kalian bertanya bang kalau misalnya saya menggunakan liquid metal itu bisa menjadi suhunya lebih dingin atau mungkin suhunya lebih turun enggak nah ini sebenarnya bisa jadi turun bisa jadi enggak karena kalau misalnya saya lihat di youtube juga ada gitu kan di youtube itu ada yang VGA gitu kan yang liquid metal gitu dan dia ganti juga gitu ya jadi liquid metalnya itu udah lama dan diganti lagi dengan yang baru itu suhunya gak turun gitu jadi tetap 81 derajatan kalau gak salah dan mungkin nanti kalau misalnya kalian masih penasaran nanti saya juga akan bikin gitu ya perbandingannya menggunakan thermal compound Z5 dengan thermal compound thermal grizzly yang ya compoundnya dengan yang liquid metalnya mungkin nanti saya juga akan bikin ya mungkin videonya dan saya juga masih menunggu juga ya masih menunggu datang dan mungkin nanti juga saya akan bikin videonya bagaimana cara amannya gitu ya jadi intinya kalau misalnya kalian gak mau menunggu silahkan menggunakan cap tone tape itu harganya kalau gak salah 20 ribuan udah dapet 5 meter ya kalau gak salah tapi ya tetap kayak solatip bentuknya gitu ya jadi bisa ditutupin disitu dan biar gak kepanasan dan kalau misalnya pakai solatip biasa gitu ya kayak misalnya pakai lakban takutnya jadi cair gitu jadi karena terlalu panas gitu kan apalagi kalau misalnya dipakai di PS4 gitu ya cuman saya juga gak tau bakal gimana-gimananya dan ya tunggu aja sih ya nanti saya akan bikin juga videonya bagaimana cara amannya dampaknya bakal kayak gimana tapi ini ya video ini atau mungkin podcast kali ini ini saya bikin sebelum saya menggunakan liquid metal ya dan intinya kalau misalnya kalian bertanya liquid metal itu aman atau enggak tergantung ya kalau misalnya kalian menggunakan liquid metal gitu ya saya saranin jangan menggunakan heatsink aluminium nah karena kalau gallium kena sama aluminium itu bisa langsung jadi bubur pak ya aluminiumnya sebenarnya gak langsung sih ya ya ada waktu untuk beroksidasi gitu kan ya mungkin kalau gak salah namanya reaksi oksidasi ya kalau gak salah saya di SMA belajar kayak gitu ya jadi nanti kalau misalnya kalian tungguin gitu ya misalnya 5 menit atau mungkin sejam gitu ya jadi nanti si aluminiumnya tuh hancur ya gitu jadi udah kayak bubuk aja gitu udah bubuk gitu si aluminiumnya tuh dan kalau misalnya gembok gitu ya gembok aluminium kalau misalnya kalian mau beli jangan beli gembok aluminium saya saranin karena kalau misalnya ditetesin dengan gallium sedikit aja langsung hancur gemboknya ya dan kalau misalnya mau aman saya saranin kalian menggunakan yang ya mungkin nikel ya dari nikel cuman saya gak tau juga sih gembok nikel ada atau enggak tapi kenapa jadi ngebahas gembok ya aneh ya dan kalau misalnya kalian mau yang aman gitu ya ya itu tadi kalian menggunakan cap tone tape dan jangan menggunakan aluminium heatsink kalau misalnya pakai chopper atau mungkin pakai nikel nikel sih yang bagus ya kalau misalnya chopper itu nanti kayak akan ada bekasnya gitu ya tapi kalau misalnya saya lihat juga sih ya itu kayak si tembaga ini tidak menjadi rapuh atau mungkin tidak menjadi bubuk gitu ya itu cuman ada bekas doang lebih hitam dari yang si warna tembaganya gitu jadi misalnya warna tembaga itu kan kayak bronze gitu kan jadi warnanya itu lebih hitam gitu ya jadi mungkin karena itu adalah bereaksi mungkin dengan liquid metal saya gak tau juga dan ya nanti aja kita akan melihat mungkin kita akan melihat juga hasilnya seperti apa dan saya juga nanti akan melihat dan mungkin nanti saya juga akan membuat podcastnya ya dan ya kayaknya cukup segitu doang sih ya untuk videonya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe seperti biasa nama saya Rie dan Surabita Kasiat dan thanks for watching bye-bye bye-bye selamat menikmati